Selamat siang, saatnya memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Berita pertama, 90 ribu data PNS palsu tersebar. Tak ada orangnya, tapi gaji tetap mengalir. Temuan tersebut disampaikan Bima Haria Wibisana, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ada sebanyak 97 ribu data milik ASN, ternyata palsu. Selama ini, pemerintah telah membayar gaji ASN tak bertuan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BKN sedang mencoba sistem baru, pemutahiran data lewat aplikasi MYS APK. Berita kedua, 279 juta data penduduk Indonesia bocor, diduga dari BPJS Kesehatan. Terkait hal itu, DPR meminta pemerintah untuk menindak lanjuti. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher, prihatin dengan dugaan terjadinya kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di sebuah forum online. Ia meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindak lanjuti kasus ini dan tidak membiarkannya terlalu lama tanpa kejelasan, karena kebocoran data BPJS tersebut bisa disalahgunakan. Demikian berita terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri, sampai jumpa.